Kita walis putar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa parkir di tempat terlarang, petugas dinas perhubungan kota Bandung menggembosi kendaraan roda 2 dan 4 di sejumlah ruas jalan di kota Bandung. Sanksi gembos ban tersebut guna memberikan efek jerak kepada para pengendara yang memperpakirkan kendaraannya sembarangan. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terparkir di jalan lengkong Bandung dipasang stiker pelanggaran. Oleh petugas dinas perhubungan kota Bandung karena terbukti parkir di tempat yang salah. Selain dipasang stiker, petugas menggembosi ban kendaraan tersebut. Tujuannya yakni sebagai efek jerak bagi pemilik kendaraan yang memarkirkan di sembarang tempat. Menurut Kasubdit Gakumdu B. Irawan, penertiban kendaraan dilakukan di jalur protokol kota Bandung dengan sasaran kendaraan yang terparkir di atas trotoar maupun di tempat yang tidak sesuai dengan aturan. Sesuai perintah wali kota Bandung, pelanggar hanya dikenakan cabut pentil. Jadi untuk penertiban parkir liar, kami langsung di seluruh wilayah kota Bandung. Parkir pelanggarnya adalah parkir yang tidak sesuai tempat, di bawah rangkularangan, dan di trotoar. Saksinya sendiri apa Pak? Sementara ini kita lakukan sesuai dengan perintah wali kota adalah obat cabut pentil, jadi sementara di cabut pentil. Petugas menyatakan akan terus melakukan patroli untuk melakukan penertiban, terutama bagi kendaraan yang terbukti melanggar aturan seperti parkir di atas trotoar. Iwana Kurniawan, Bandung TV